Intro Ya, Saudara Pemirsa, saat ini saya bersama-sama dengan Bapak kita, tidak asing lagi, masyarakat Popo Selatan dan masyarakat Nusantara. Dan yang paling penting sekali, Saudara Pemirsa akan mendengarkan langsung jelas, Bapak akan menyampaikan tentang Bapak Maju sebagai Gubernur besok. Saudara Pemirsa, saat ini Bapak akan menyampaikan secara transparan, sehingga masyarakat sendiri mendengarkan hari ini yang masih ragu, masih berpikir, masih tanda tanya, saat ini Bapak akan menyampaikan secara terbuka. Demikian, Saudara, kita bisa ikuti penyampaian langsung dari Bapak. Masyarakat, kamu sedang apa? Sudah siapkah kamu? Untuk mengisi ruang saman yang sedang berjalan dan berubah. Jadi kalau masyarakat tanya, Bapak Tua maju atau tidak, kami ini kan orang terdepan yang dari syarat etnografi dan syarat kependudukan. Kita adalah pewaris yang datang karena anugerah Tuhan sebagai penduduk asli tanah ini. Salah satunya, selain lima saudara lain yang ada di MAPI, Muyu, Mandobo, Awyu, dan Asmat. Jadi untuk masyarakatku semua yang sedang menunggu hari ini, karena sekian banyak pertanyaan, saya mau sampaikan untuk kamu semua. Saya akan maju. Kalau kemudian ada catatan apapun, yang namanya manusia itu boleh berusaha Tuhan yang menentukan. Tetapi dengan dasar firman, tegukanlah dan kuatkanlah hatimu, sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek boyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kalau Tuhan yang berkehendak, apapun rintangan manusia, dan sebagai putra yang dulu sudah melalui banyak sekali rintangan dan tantangan, sampai hari ini kita berada di penghujung penentuan siapa gubernur Provinsi Papua Selatan besok. Saya dewasa dalam rintangan. Rintangan hari ini bukan hal baru bagi saya. Saya adalah produk dari rintangan. Dari Kampung Iluwayab, ke Jakarta, kembali lagi, ke sini, dan sekarang ada rintangan yang sedang dipalang oleh sementara saudara-saudara terkasih. Kalau mereka baru seperti itu, biarkanlah fakta yang akan menjawab tentang apa yang dihempuskan oleh siapapun. Tapi yang jelas, supaya kamu tahu semua, baik di Tanah Marin, Tanah Muyu, Tanah Mandobo, Tanah Auyu, Tanah Mapi, Tanah Asmat, tegas saya katakan, saya akan maju. Itu jawaban atas seluruh pertanyaan yang selama ini, Bapak maju atau tidak? Sesungguhnya, saya bukan maju di barisan belakang. Kita ini barisan terdepan. Jadi kita sudah berada di depan. jadi tidak usah ragu soal itu. Rintangan yang ada dan segala macam, itu adalah tanggung jawab saya. Yang penting, kamu siap untuk menentukan sikap dan pilihanmu. Siapa? Pemandu Provinsi Papua Selatan yang pertama. itu ketegasan saya supaya semua tahu saya sudah nyatakan itu dari Padepokan, Wasur. Dan suara ini moga-moga sampai ke seluruh, telinga kamu semua di seluruh jengkal Tanah Papua Selatan yang jauh dari kota Merauke. Yang ada di pelosok-pelosok dan kampung-kampung terpencil. Untuk saudara-saudariku di Korwai dan Kombai. Untuk saudara-saudaraku di Asmat, di Mapi, masyarakat Tamario, masyarakat Kayagar-Wiagar, masyarakat Awyu, masyarakat Mandobo, masyarakat Muyu, dan masyarakat Madin, serta masyarakat di Pulau Yosudarsu Kimak. Saya sudah nyatakan itu. Pertanggung jawaban berikutnya adalah melewati barrier atau rintangan yang sedang, yang sudah dilakukan dan sedang diangkat sebagai alasan tidak boleh, tidak bisa maju. Tapi saya tetap akan maju. atas restu dari Tuhan, atas restu leluhur, atas restu kamu semua, dan atas restu para pemilih dari empat kabupaten, pemekaran. Itu saja, saudara-saudariku, sikap saya, ketegasan saya, supaya jangan lagi ada pertanyaan, apa itu aku maju, atau tidak. sampai sebelum saya sampaikan ini, masih ada pertanyaan dari SP3 Tanah Miring, dari Salor 2, juga bertanya. Dan sekaligus juga, kalau kamu nonton video ini, sudah saya jawab dengan tegas bahwa saya akan maju. Apapun rintangan dan tantangan, saya menjadi tokoh ini, bukan tokoh yang pernah melewati jalan mulus, tapi tokoh yang dibesarkan dan melewati seluruh rintangan, sampai sekarang ada rintangan untuk maju menjadi gubernur Provinsi Papua Selatan. saya tidak perlu cerita siapa saya, bagaimana saya, kamu semua sudah tahu rekam jejak saya selama, sejak saya memimpin, kamu dua periode itu. Saya tidak mencari kekayaan rupiah, karena untuk apa saya cari kekayaan rupiah? Saya punya kekayaan alam yang sedang kita nikmati bersama-sama. Jadi saya tidak cari kekayaan rupiah. Saya cukup kaya dengan kekayaan alam. Dan yang berikut adalah kekayaan kasih sayang. Dan yang berikut kekayaan pikiran dan inovasi untuk membangun kamu semua di negeri Papua Selatan Raya dengan prinsip maju, bertumbuh, dan berkembang bersama secara setara di Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Memperobotkan makota atau kursi Papua Selatan. Apapun rintangan dan bahasa-bahasa pembusukan yang dilakukan oleh sesama warga biarlah itu menjadi ucapan mulut mereka. Dan ada kata tidak boleh dan tidak tidak bisa gitu. Kalau saya bilang kalau semua kata tidak boleh dan tidak tidak bisa itu tentu ada alasannya ada argumennya gitu. Untuk masyarakat Papua Selatan saya siap tampil. Doa saya semoga demokrasi ini bukan untuk memilih yang terbaik tapi menghambat orang jahat itu berkuasa. Itulah pandangan Romo Magni Suseno tentang pelaksanaan demokrasi. Demokrasi bukan untuk memilih orang terbaik tapi menghambat orang jahat itu berkuasa. Moga-moga kamu bukan orang jahat tapi kamu adalah orang baik yang besok akan tersaring di dalam pemilihan filek dan pilkada besok. Bahwa ada urusan ganjalan lain-lain itu urusan saya bukan urusan kamu. Jadi kamu hanya siap menentukan hati nurani untuk mau diberikan mandat kepada siapa itu itu urusan masyarakat. Tapi urusan lain-lain yang kadang-kadang menjadi polemik dari sementara saudara itu biarlah itu urusan saya selaku tokoh pejuang yang terus berjuang untuk membangun negeri ini yang di dalamnya ada masyarakat. yang perlu dibangun dalam perjalanan kepemimpinan 2024- 2029. Saya sudah hidup umur 70 tahun dan menyaksikan perubahan arus saman dari saman Belanda dari pemerintahan Nedelans Nikunia kemudian masuk ke peralian pemerintahan peralian PBB untia dan kemudian masuk bergabung dalam proses integrasi dan di dalam integrasi itu dibentuk Provinsi otonom Irian Barat dan sembilan kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat termasuk kami di selatan waktu itu digabungkan di Kabupaten Merauke yang luasnya kurang lebih 119.749 kilometer persegi gabungan tanah ulayak dari 6 suku suku besar masih ada sub-sub-suku yang lain yaitu Marin Muyu Bandobo Mapi Awyu dan Asmat dan itu berjalan melewati beberapa proses politik sampai sekarang kita berada di wilayah Provinsi Papua Selatan Provinsi Papua Selatan dari pemerintahan adalah di Kunia tidak berubah dan pada saat pembentukan Provinsi Otonom dan Kabupaten Otonom di Rian Barat wilayahnya tetap yang menjadi Provinsi Papua Selatan sekarang jadi kita sekarang sudah berada di di ujung perjalanan setelah kita melalui proses panjang dari Afdeling Seudni Gunia Selatan atau Papua Selatan kemudian menjadi Kabupaten Merauke dan meningkat lagi menjadi Provinsi Papua Selatan wilayahnya itu-itu juga di periode pertama dalam pengemban amanat selaku pengemban amanat memimpin Kabupaten Merauke yang sekarang menjadi wilayah Provinsi Papua Selatan jadi berpengalaman memimpin calon Provinsi Papua Selatan pada saat itu yang sekarang menjadi Provinsi Papua Selatan secara definitif sekarang ada proses persiapan yang sedang dilakukan banyak sekali elemen yang harus disiapkan pengisian birokrasi yang menurut 80-20 menurut ketentuan proporsinya itu harus 80-20 tapi sekarang bukan lagi 80-20 malah terbalik jadi keaslian orang-orang Papua Selatan itu bukan keaslian yang dibentuk karena sistem ketatanegaraan tapi ini menyangkut karunia Tuhan dan itu diatur di dalam firman Tuhan Amos 9-15 maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka tentang janji Tuhan di dalam firman juga menegaskan kuatkan dan teguhkan latimu sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka di kitab pulangan 28-13 Tuhan kembali menegaskan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan alamu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia Tuhan kasih peringatan kepada kami semua selaku penerima anugerah pewaris enam tanah besar di Papua Selatan bunyi firmannya yang diatur yang disampaikan di dalam Matius 7 ayat 6 janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan janganlah kamu memberikan mutiaramu kepada babi supaya jangan dikoyak-koyaknya dengan kakinya lalu ia berbalik menghantam kamu jadi alur ini sudah jelas ditegaskan dalam firman Tuhan dan pemerintah Republik Indonesia dalam konstitusi undang-undang dasar 5 sebagai sumber dari segala sumber hukum telah mengakomodir mengejawantakan firman Tuhan ini yang diatur di dalam pasal 18 ayat 1 hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota atau antara provinsi kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah penegasan berikutnya diatur di pasal 18B ayat 1 dan 2 dimana bunyi ayat 1 nya menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang nomor 21 tahun 2001 yang sudah dirobah dengan undang-undang nomor 2 tahun 2000 undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua penegasan selanjutnya dituangkan di pasal 18B ayat 2 negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang jadi enam kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Papua Selatan itu itu selain diatur dalam firman Tuhan tetapi di konstitusi negara juga telah memberikan dasar legalitas kepada enam kesatuan masyarakat hukum adat itu yang kita singkat 4M2A yaitu Marin Muyu Mandobo Mapi Awyu dan Asmat dan masih ada suku-suku kecil seperti Marori Menge Kanome Yeinan Kimah dan masyarakat Yelmek lalu juga di Mapi masyarakat Tamario Kayagar dan Wiagar itu sudah diatur dan masyarakat Kati yang ada di Muyu sana jadi apa yang sudah Tuhan firmankan juga telah diakomodir konstitusi negara karena penegasan itu menyatakan bahwa Undang-Undang 145 sumber dari segala sumber hukum sehingga kepatuan atau ketaatan terhadap firman Tuhan dan konstitusi negara ini harus menjadi landasan kita di dalam segala proses yang sedang berjalan baik proses sosial proses politik dan ekonomi semua sudah diatur dan penegasan selanjutnya diatur di pasal 28 i ayat 3 identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan saman dan peradaban kalau dasar firman Tuhan dan konstitusi itu sudah jelas berarti wajib hukumnya memberikan ruang afirmatif kepada warga yang memang dimaksudkan Tuhan dalam firmannya dan dimaksudkan negara di dalam konstitusi negara ini ini menjadi dasar pegangan kita di dalam proses lanjut yang pada tahap ini sedang bergulir persiapan untuk memilih presiden wakil presiden memilih DPR RI anggota DPR RI DPD RI DPRD Provinsi Papua Selatan DPRD Kabupaten Merauke dan Kabupaten Asmat Kabupaten Mapi dan Kabupaten Bopendigo ini menjadi landasan yang sungguh-sungguh harus mendapat pertimbangan di dalam mengatur proporsi dari ruang firman dan ruang konstitusi yang berlaku di negara ini itu harapan saya terima kasih roh Allah turun mengurapi kamu semua dan ada semangat pantang mundur yang ada pada diri kamu semua jangan kalah sebelum bertarung jangan mundur sebelum melangkah dan jangan putus sasa jangan cemburu dan iri singkirkan hal-hal negatif dan dirimu menjadi pusat dari energi positif yang akan membantu kamu menjadi orang yang terpilih untuk akidat saya dan yang satu akidat dengan saya banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih banyak yang terpilih tapi sedikit yang diurapi dan terakhir mereka diutus untuk menjalankan amanah kerakyatan amanah kebangsaan dan yang tertinggi adalah amanah ketuanan dari negeri itu saja saudaraku moga-moga jawaban ini bisa memberikan satu kelegahan ketika berhari-hari berbulan-bulan digugah oleh pertanyaan maju atau tidak dan saya sudah nyatakan itu semoga Tuhan menolong kita semua semoga para leluhur dan kamu semua berpikir jernih untuk menanggapi pernyataan saya ini komentar apapun yang saudara-saudara memberikan itu hak saudara tapi hak saya untuk maju dan menyatakan sikap saya terima kasih ya saudara-saudara itu sebuah komitmen yang bapak sudah menyampaikan secara jelas kepada seluruh masyarakat yang ada di provinsi popo selatan masyarakat musantara bahkan masyarakat asli saat ini bapak akan maju sebagai gubernur di tahun 2024 jadi masyarakat yang pernah merasakan masyarakat yang pernah merindukan saat ini bapak menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat kalian yang sudah pernah merasakan dan ingin merasakan itu kembali kalian jangan ragu kalian yakin kalian punya dekat masing-masing untuk melakukan menurut anda sendiri saya urbanus dari padepokan bapak jgg kampung wasu saya menyampaikan ini secara jelas terbuka kepada kalian semua yang baru datang di selatan papua dan yang sudah tinggal lama di selatan papua kalian tahu seorang jgg seperti apa saat ini bapak menyampaikan secara jelas bahwa bapak siap maju sebagai gubernur provinsi papua selatan siap bertarung dengan saudara-saudara lain dan itu yang perlu saya sampaikan dari kampung masur saya urbanus pamit dan terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih